Pedang kayu harum, jilid 51. Selama terjadinya pertempuran itu, Sianti Sengjin hanya menonton saja, berulang-ulang dia menarik napas panjang dan ketika Hun Bue melarikan diri, dia tidak ikut mengejar melainkan berlutut menghadapi ceceran daging-daging bekas tubuh setenya. Biar dia lari. Jangan khawatir, dia tidak akan mampu keluar dari benteng ini kata Pat Jiusyan Ong penuh kemarahan ketika kedua matanya sudah dapat dibuka lagi. Dia merasa malu dan penasaran mengapa dia sebagai seorang datuk kenamaan sampai dapat diakali oleh seorang bocah gila. Justru karena gila, maka akal yang dilakukan Hun Bue tadi sama sekali tidak pernah disangkanya sehingga dia kena ditipu. Dengan hati penasaran, Pat Jiusyan Ong lalu mengeluarkan perintah untuk melakukan penjagaan ketat dan meronda agar gadis gila itu tidak sampai dapat lolos dari dalam benteng itu. Pada saat Cui In mendengar laporan tentang peristiwa terbunuhnya Lian Chi Senjin dan larinya Hun Bue, dia menerima dengan sikap dingin seolah tidak peduli. Lian Chi Senjin bukan merupakan seorang pembantu yang terlalu kuat, bahkan lenyapnya tokoh ini malah meringankan gangguan terhadap dirinya. Justru dia lebih menyayangkan Hun Bue yang dia tahu mempunyai kepandayan aneh dan hebat, terutama sekali terjadinya peristiwa itu telah melenyapkan harapan mereka semua untuk dapat menarik tenaga Gobi Tai Hong sebagai sekutu. Sian Ong, kalau dia sudah membunuh Mian Chi Senjin, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita karena mereka itu mempunyai urusan pribadi sendiri. Lebih baik biarkan saja dia lari dari sini, karena kalau sampai kita membunuhnya dan kelak hal ini didengar oleh burunya, kita malah akan menanam bibit permusuhan dengan lawan yang tidak lemah. Ucapan ini dapat diterima oleh semua orang dan Chuo Wi Im sengaja melirik ke arah Sianti Seng Jin. Akan tetapi bekas tokoh Kun Lun Pai ini terlihat diam saja, agaknya belum lenyap perasa kaget dan dukanya atas kematian sutenya. Pak San Kwe Ong juga menerima berita ini sambil tertawa-tawa saja, sama sekali tidak mempedulikannya. Karena sikap dua orang sekutu inilah maka Pat Jiu Sian Ong tidak turun tangan sendiri dalam mengejar Hun Bue sehingga seolah-olah membiarkan gadis yang sudah terluka itu meloloskan diri, kalau masih memiliki kemampuan untuk menerobos garis penjagaan anak buahnya. Namun larinya Hun Bue ini membuat Chui Im berhati-hati dan cepat ia mengatur rencana yang telah ia persiapkan untuk menghadapi empat orang tawanannya yang ia tahu merupakan orang-orang yang amat berbahaya karena mereka berempat itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, terutama sekali kenghong. Hun Bue yang berhasil lolos dari kepungan, berlari di dalam gelap sambil menangis dan kadang-kadang tertawa. Kalau ia teringat betapa ia telah menemukan orang yang sudah memperkosanya kemudian melampiaskan dendamnya, ia sendiri tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kelegaan hati telah dapat membunuh orang yang telah merusak hidupnya membuat ia ingin tertawa bergelak sampai mati, akan tetapi apabila teringat lagi bahwa yang memperkosanya bukanlah kenghong seperti yang selama ini disangkanya, bahkan diharapkannya karena dia mencinta pemuda itu, membuat dia ingin menangisi nasibnya yang amat buruk. Kini dia tidak kumat lagi. Otaknya benar-benar waras dan kini dia menggunakan segala kecerdikannya untuk dapat lolos dari tempat yang berbahaya ini. Dia harus bebas. Untuk dirinya sendiri? Tidak. Dia harus lolos karena kalau tidak, tentu empat orang muda yang tertawan itu akan celaka nasibnya. Terutama sekali kenghong dan biaweng. Dia harus lolos kemudian mencari daya upaya untuk menolong mereka dari cengkeraman BHAWI yang amat lihai. Tiba-tiba Hunbue menyelinap di dalam gerombolan pohon yang gelap saat mendengar suara para penjaga yang siap melakukan penjagaan ketat sesuai dengan perintah Pets Jiusian Ong. Dari balik pohon ia dapat melihat kegiatan mereka. Setiap pintu benteng dijaga ketat, bahkan di sepanjang tembok benteng itu dijaga oleh penjaga-penjaga dalam jarak kurang 10 meter. Ia telah dikurung rapat dan lapat-lapat ia mendengar suara anjing-anjing mengonggong. Bukan hanya para penjaga anak buah Pets Jiusian Ong, juga anjing-anjing ikut mengurung dirinya. Hunbue menggigit bibir menahan rasa nyeri di pundaknya. Gadis ini lalu berindap-indap mencari bagian tembok benteng yang paling gelap. Dengan amat hati-hati ia merayap melalui semak-semak sampai berada tak jauh lagi dari tembok benteng itu. Pandang matanya berusaha menembus keadaan remang-remang di bawah sinar bulan untuk meninjau keadaan. Tembok itu terlalu tinggi bagi tubuhnya yang sudah terluka. Dia tentu akan gagal kalau berusaha meloncati tembok setelah merobohkan beberapa orang penjaga yang tentu saja dipandangnya rendah. Pundak kirinya yang patah tulangnya itu akan menjadi penghalang besar. Jalan satu-satunya hanyalah menerjang pintu gerbang yang terjaga oleh kurang lebih dua losin orang itu. Tidak ada jalan lain. Biar pundaknya telah terluka, dengan pedangnya ia masih sanggup untuk membuka jalan darah melalui pintu gerbang itu, pikirnya. Akan tetapi sebelum dia bergerak, tiba-tiba dia mendengar suara anjing menggereng tak jauh dari tempat dia bersembunyi dari arah belakangnya. Hun Bwe terkejut dan cepat menengok. Akan tetapi pada saat itu, seekor anjing berbulu hitam sebesar anak kerbau telah meloncat menerkamnya dengan gerangan dasyat. Hun Bwe sedang bertiarap, menelengkup sedangkan pedangnya masih tergantung pada punggungnya. Melihat binatang buas ini menerkamnya, Hun Bwe cepat menggulingkan tubuhnya ke kiri sampai lima kali. Dia harus dapat membunuh binatang ini sebelum para penjaga mendengar dan datang mengeroyok sehingga pintu gerbang akan terjaga lebih ketat sebelum ia dapat mendejangnya. Tuburukan anjing itu luput dan sebelum binatang itu dapat melakukan serangan susulan, tangan kanan Hun Bwe sudah melayang dengan hantaman kuat. Akan tetapi, anjing itu agaknya lebih awas di tempat gelap. Pukulan itu dapat dialahkan sehingga bukan kepala anjing yang terpukul, melainkan lehernya yang amat kuat. Buk! Anjing itu segera terlempar ke samping. Akan tetapi dia bukan mengeluarkan pekek yang menandakan dia takut, melainkan meloncat bangun dan menubruk kembali. Moncongnya yang bergigi besar-besar dan runcing itu menyerbu ke arah tenggorokan Hun Bwe. Melihat berkilaunya gigi-gigi tertimpa sinar bulan yang menembus dari celah-celah daun pohon, gadis ini segera membuang diri ke samping dan kakinya melayang, menendang perut anjing itu. Kembali terdengar suara berdebok keras dan tubuh anjing itu terlempar lagi ke belakang. Ternyata anjing itu tubuhnya kuat sekali karena kini dia sudah menubruk lagi. Hun Bwe telah siap dengan pedangnya, sekali heksin kiam menyambar leher binatang itu terbacok hampir putus. Pada saat itu pula terdengar gerengan keras dan tiga ekor anjing sekaligus menubruk ke arah Hun Bwe. Gadis ini menjadi marah. Bedebah dia memaki dan pedangnya berkelebatan. Sepandai-pandainya anjing, binatang ini kurang akal. Saat melihat sinar hitam, agaknya binatang-binatang ini tidak mengerti bahaya dan terus menubruk. Seekor anjing berbulu coklat roboh tak berkutik dengan leher putus, anjing kedua mengeluarkan suara mengulik keras. Akan tetapi gerakan tiga ekor anjing yang nekat ini membuat Hun Bwe menjadi agak gugup sehingga pada saat pedangnya menusuk ke dada anjing kedua, Pedang itu menyelip dan terjepit di antara tulang iga. Belum sempat ia menarik pedangnya, anjing ketiga telah menubruknya sedemikian keras hingga ia roboh terguling terkindi badan anjing yang berat. Dengan ganas sambil mengeluarkan suara menggeram mengerikan anjing itu membuka lebar mocongnya lantas menggigit ke arah leher. Hun Bwe cepat menggunakan tangan menampar mocong itu. Akan tetapi karena dia terbanting dengan pundak kiri di bawah, sebab tadinya terlupa akan luka di pundaknya, dia merasakan nyeri hebat yang membuat tenaganya berkurang. Moncong anjing itu menyeleweng namun masih berhasil menggigit punggungnya. Awuh gadis itu menjerit perlahan, daging dan kulit punggungnya terasa nyeri. Dia cepat menggulingkan tubuhnya, berusaha melepaskan gigitan namun tidak berhasil. Anjing itu seperti seekor lintah besar yang terus menempel di belakang tubuhnya. Hun Bwe hampir tidak kuat menahan rasa nyeri, pedangnya masih tertinggal di dada anjing kedua yang berkelojotan, maka ia lalu mengerahkan seluruh tenaganya, menangkap kaki belakang anjing dari belakang punggungnya, lalu membawa bagian belakang anjing itu ke depan, kemudian sambil mengerahkan tenaga dan menahan rasa nyeri dia menusukan jari-jari tangan kanannya ke dalam perut anjing. Kerot! Lima buah jari tangan kanannya amblas memasuki perut anjing. Dia mencengkeram dan mermas isi perut anjing, menariknya keluar. Anjing itu mengeluarkan suara yang aneh, gigitannya terlepas dan terjatuh ke atas tanah, berkelojotan. Hun Bwe terhuyung menghampiri anjing yang merampas pedangnya, lantas mencabut pedang itu. Tubuhnya terasa sakit-sakit, terutama sekali pundak kirinya yang tentu saja semakin parah karena dipakai bergumung tadi, serta punggungnya yang terasa perih dan panas. Kulit punggungnya yang halus putih itu robek sehingga darah banyak keluar. Suara perkelayannya melawan empat ekor anjing tadi agaknya menarik perhatian para penjaga. Dari balik semak-semak Hun Bwe melihat bahwa para penjaga bersiap dengan senjata di tangan, menjaga pintu gerbang. Sekarang, pikirnya, atau terlambat. Kenekatan ini timbul dari harapan untuk dapat keluar agar dia dapat berdaya upaya menolong empat orang yang tertawan. Dengan lengking menyeramkan, gadis yang sudah koyak-koyak pakaiannya dan terkoyak kulit punggungnya itu lalu meloncat dan lari ke arah pintu gerbang. Para penjaga sudah siap dan begitu melihat munculnya gadis ini yang mereka anggap kumat gilanya, mereka segera menerjang maju. Hujan tombak dan golok melayang ke arah tubuh Hun Bwe, akan tetapi gadis ini sudah memutar pedangnya. Gulungan sinar hitam membentuk lingkaran dan terdengarlah suara nyaring ketika tombak-tombak serta golok-golok itu patah dan terlepas berterbangan ke kanan-kiri, disusul jerit kesakitan ketika lima orang pengeroyok roboh terkena sambaran heksin kiam. Menyaksikan keganasan Hun Bwe itu, para pengeroyok lainnya menjadi gentar. Kesempatan itu digunakan oleh Hun Bwe untuk mengeluarkan suara melengking tinggi, setengah tertawa setengah menangis yang membuat bulu tengkuk para pengeroyoknya berdiri, kemudian tahu-tahu gadis itu sudah meloncat ke dekat pintu gerbang. Tangkap. Bunuh. Teriakan-teriakan itu terdengar lebih gencar daripada datangnya pengeroyokan karena para penjaga benar-benar merasa ngeri dan jari. Di depan pintu gerbang kembali Hun Bwe dikeroyok oleh belasan orang penjaga. Para penjaga itu rata-rata memiliki kepandaya ilmu silat, namun mereka bukanlah lawan berat bagi Hun Bwe. Sungguh pun gadis ini sudah terluka parah dan telah kehilangan setengah bagian kecepatannya, akan tetapi gerakannya masih terlalu hebat bagi para pengeroyok itu sehingga setelah bertanding hebat selama beberapa menit, Kembali ada enam orang pengeroyok roboh binasa. Orang terakhir yang roboh adalah penjaga palang pintu gerbang. Hun Bwe cepat menggigit pedangnya yang berlumuran darah, karena kini tangan kirinya sama sekali tidak dapat ia pergunakan lagi dan sudah lumpuh, Kemudian dengan tangan kanannya, sekali renggut palang pintu dari besi itu terlepas dan sekali tendang, daun pintu pun langsung terkuak lebar. Dua orang penjaga memergunakan kesempatan selagi gadis itu menggigit pedang dan menggunakan tangan merenggut palang pintu, menyerang dari belakang dengan bacokan golok mereka. Hun Bwe mendengar datangnya sambaran dua batang golok. Cepat dia mengelap dengan menarik tubuh ke belakang. Dua batang golok menghantam daun pintu. Melihat dirinya dibacok seperti itu, sebenarnya Hun Bwe hendak terus mengamuk dan membunuh dua penjaga itu. Akan tetapi tangan kirinya sudah lumpuh, dan sungguhpun pikirannya terganggu. Namun dia masih memiliki kesadaran bahwa dia harus cepat-cepat keluar dari benteng itu untuk meloloskan diri. Maka, melihat pintu besi yang tadi ditendangnya kini sudah terpentang lebar, gadis aneh ini segera melompat keluar kemudian menggunakan ginkangnya berkelebat. Akan tetapi luka-luka yang dideritanya sangat parah sehingga tenaganya banyak berkurang. Ginkang yang biasanya membuat tubuhnya dapat berkelebat dengan amat cepat, sekarang hanya tersisa tidak sampai setengahnya. Ketika itu, di sekitar pintu benteng itu telah berkumpul banyak penjaga yang merupakan pasukan anak panah dan masing-masing sudah siap dengan gendewa berisi anak panah. Maka, begitu melihat tubuh Hundwe berkelebat keluar hendak melarikan diri, segera anak-anak panah meluncur laksana hujan menimpa tubuh gadis yang keadaannya sudah sangat parah itu. Sudah sekitar 40 tindak Hundwe keluar dari tembok benteng ketika telinganya dapat menangkap desi rangin berdasingan yang ditimbulkan oleh anak-anak panah yang baru dilepaskan oleh pasukan pemanah. Gadis ini cepat membalikan tubuh dan segera memutar heksin kiam untuk melindungi dirinya dari hujan anak panah. Demikian cepat pedang itu berputar sehingga anak-anak panah itu dapat dipukul runtuh dan jatuh ke tanah, akan tetapi jumlah anak panah itu terlalu banyak sedangkan tenaga Hundwe yang tinggal separuh sudah terkuras lebih banyak lagi. Dan akhirnya, cepat sebatang anak panah menancap pada perutnya, begitu dalam sehingga nyaris tembus sampai ke punggungnya. Ah Hundwe merintih lirih, menahan rasa sakit pada perutnya. Pandang matanya gelap, kepalanya terasa berdenyut-denyut. Walaupun demikian, gadis yang pikirannya terganggu ini masih terus memutar pedang heksin kiam secepat yang dia mampu sambil kakinya terus melangkah mundur, menjauh dari benteng itu, makin lama makin menjauh. Akhirnya, ketika sudah tak ada anak panah yang mampu mencapai dirinya, Hundwe membalikan tubuh dan dengan sisa tenaga terakhir dia melarikan diri masuk hutan dengan anak panah tertancap pada perutnya. Keng Hong, berkali-kali kau menyakitkan hatiku, akan tetapi aku selalu mengempunimu. Bahkan yang terakhir kali engkau menipuku dengan bujuk rayumu, hampir kau berhasil. Menurut Patut, sekarang juga engkau harus kubunuh, atau lebih tepat kalau kau kusiksa sebelum kubunuh. Akan tetapi, ah, Cui In menundukkan mukanya, menarik napas panjang penuh penyesalan. Keng Hong yang masih terbelenggu pada tiang besi di dalam kamar tahanan, menatap tajam dan dapat menduga bahwa sekali ini gadis itu tidak berpura-pura, tapi benar-benar menyesal sekali. Kenapa, Cui In? Lanjutkanlah, katanya perlahan dan dengan suara dingin, menunjukkan bahwa hatinya telah tertutup sama sekali terhadap wanita ini. Memang dia beberapa kali berlaku tidak sedap terhadap Cui In, akan tetapi bukankah wanita ini yang lebih dulu melakukan hal-hal yang mencelakakan biaweng gadis yang dicintanya? Cui In mengangkat muka memandang keng Hong dan pemuda ini terkejut ketika melihat beberapa tetes air mata membasai sepasang pipi wanita itu. Cui In menangis. Air mata buah yakah ini? Bukan, gadis itu benar-benar merasa berduka dan kecewa sekali. Keng Hong, apa artinya hidup bagi seseorang tanpa cinta? Cinta yang murni maksudku, cinta yang timbul dari lubuk hati, cinta yang sudah ada tanpa harus dibuat-buat, yang menguasai seluruh jiwa, yang sudah ada seperti adanya nafas dan denyut darah dalam tubuh. Aku cinta padamu, keng Hong. Bukan, bukan cintaku terhadap setiap pria tampan yang hanya merupakan dorongan nafsu birahi. Aku cinta padamu dari lubuk hatiku. Aku bersedia melakukan apa saja, bahkan bersedia mengubah seluruh jalan hidupku asal saja aku bisa mendapatkan cintamu, asal saja aku bisa menjadi istrimu. Keng Hong memandang dengan sinar matu kasihan, akan tetapi hanya sebentar karena dia teringat akan kekejaman hati yang sudah menjadi watak wanita ini, maka mulutnya segera tersenyum mengejeik untuk menyakitkan hati Cui Im. Cui Im, engkau tahu betapa hal itu tidak mungkin terjadi seperti juga aku telah tahu benar betapa palsu hatimu, betapa cintamu itu hanya kembang bibir saja karena sebenarnya tidak ada cinta di hatimu, yang ada hanya dengki, iri dan benci. Di balik cintamu itu tersembunyi kebencian yang sedalam lautan. Cui Im mengejek. Demikianlah cinta, Keng Hong. Cinta yang tidak mendapat tanggapan, uluran tangan cinta yang tak disambut dengan jabatan, akan berubah menjadi benci yang mendalam. Aku cinta padamu, aku rela mengorbankan apapun juga untuk merebut kasih hatimu, akan tetapi kalau tak berhasil, kalau engkau menulak, aku membenci kepadamu, sebenci benciku. Keng Hong tersenyum mengejek meskipun di dalam hatinya dia merasakan penderitaan batin wanita ini. Ia mau percaya penuh keyakinan bahwa wanita ini sungguh mencintanya. Ia pun mau percaya bahwa semua perbuatan Cui Im yang amat keji terhadap diaweng sesungguhnya adalah karena cinta kasih itulah. Karena tidak ingin melihat Keng Hong direbut lain wanita. Akan tetapi dia sendiri, tidak pernah ada perasaan cinta kepada Cui Im. Aku tetap tidak percaya, Cui Im. Engkau berhati palsu, dan perasaan cinta kasih terlalu murni, terlalu bersih bagi hati yang kotor dari orang seperti engkau ini. Apapun yang kau lakukan, kuanggap akan mencelakakan diriku. Kiraku, kebencianmu tidak akan melebih sakitnya hatiku terhadap dirimu, Cui Im. Cui Im memandang dan kini kedukaan sudah lenyap dari mukanya, terganti sinar mata menertawakan dan mengejek, karena perbuatanku terhadap diaweng. Terutama karena itu, akan tetapi lebih daripada semuanya karena perbuatanmu yang menyesatkan aku di malam pertama itu. Engkau sudah menyerapku dalam cengkeraman nafsu wirahi, membangkitkan sifat binatang dalam diriku. Sungguh aku sangat menyesal karena perbuatanmu itu, Cui Im. Cinta birahi yang bangkit antara dua orang yang saling mengasihi, dalam pertemuan yang murni dan tidak melanggar hukum, tak dibayangi oleh perasaan dosa karena melanggar hukum susila, cinta birahi yang wajar sebagai kembang cinta kasih daripada pria dan wanita, akan berkembang dengan subur dan murni, suci sehingga menjadi landasan penciptaan manusia baru. Akan tetapi, di dalam tanganmu, cinta birahi hanyalah merupakan pemuasan nafsu minatang yang haus akan kenikmatan kotor. Kotor sekali cintamu, Cui Im. Kotor. Diam Cui Im membentak. Dia telah melangkah maju, tangannya diangkat untuk memukul. Akan tetapi melihat wajah Keng Hong yang tersenyum memandangnya tanpa berkedip, tangannya turun kembali dan dia menjatuhkan diri duduk di atas depan sambil terisak. Kelemahanku adalah, selalu tidak tega bila hendak membunuhmu, Cui Im menunduk, kelihatan berduka sekali, akan tetapi ia lalu mengangkat muka, memandang dengan sinar mata penuh penyesalan dan kemarahan. Keng Hong, aku tidak bisa merenggut cintamu, akan tetapi sewaktu-waktu dapat merenggut mawamu dan nyawa Biao Weng. Biarlah, aku akan mengalah, akan membiarkan engkau dan Biao Weng bebas agar kalian dapat menikmati cinta kasih kalian. Akan tetapi, kau berikan ilmu TKHI Ibang kepada aku. Keng Hong menggelengkan kepalanya. Memberikan ilmu dasyat kepada orang seperti engkau merupakan dosa besar, Cui Im, dosanya sama besar dengan memberikan sayap kepada ular berbisa yang sangat berbahaya. Daripada hidup bergelimang dosa terhadap manusia dan dunia, lebih baik mati sebagai seorang gagah. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun seluruh aurat di tubuh Heng Hong menegang dan siap untuk memelah diri, seperti tadi ketika Cui Im hendak memukulnya. Keparat. Kau sangka aku tidak kuat memaksa diri menyiksamu Cui Im bangkit berdiri, matanya memancarkan api kemarahan. Sesukamulah, Cui Im bertepuk tangan tiga kali dan muncullah Tiantai Xiang Tu, dua orang murid Pets Jiu Sian Ong yang malam itu ditugaskan menjaga pintu tahanan. Bawa Bia Weng ke sini. Kedua orang kakek itu mengangguk sambil melempar kerling dan senyum mengejek ke arah Keng Hong, kemudian mereka berdua pergi. Diam-diam hati Keng Hong berdebar penuh ketegangan dan kegelisahan, akan tetapi mukanya tidak memperlihatkan sesuatu, tetap tenang seolah-olah dia tidak mengacuhkan sama sekali apa yang dilakukan oleh Cui Im. Tak lama kemudian, dua orang itu menyeret tubuh Bia Weng yang juga terbelenggu kaki tangannya memasuki kamar tahanan Keng Hong. Atas perintah Cui Im, tubuh Bia Weng dilempar secara kasar oleh dua orang kakek itu ke atas pembaringan yang tadi diduduki Cui Im. Wajah Bia Weng agak pucat dan kurus, rambutnya awut-awutan tapi dalam pandangan Keng Hong, gadis itu kelihatan semakin cantik sehingga matanya melembut dan mesra ditujukan kepada Bia Weng. Namun Bia Weng tetap tenang, sinar matanya memandang wajah bekas sucinya dengan penuh tantangan. Cui Im, wanita yang kehilangan pegangan, apapula yang ingin kau lakukan sekarang tanyanya. Dia mengerling ke arah Keng Hong, kemudian tersenyum melihat sinar mat mesra dari pemuda itu. Biarpun hanya sejenak, namun pertemuan pandang mata penuh cinta kasih dari kedua orang itu telah membakar hati Cui Im, seperti minyak disiramkan kepada api kebencian yang membakar hati. Keng Hong, kau lihat baik-baik. Bia Weng juga tidak berdaya dan sudah berada dalam cengkeraman tanganku. Jika aku membunuhnya di depanmu, atau menyiksanya, apakah engkau masih hendak bersikap kukuh tidak pernah memberikan ilmu itu kepadaku? Keng Hong, apakah engkau mendengar apa yang diocahkan oleh perempuan ini? Biarlah, Bia Weng. Biarlah dia mengoceh, karena aku tetap tidak akan memberikan apa yang dimintanya. Dia telah mengambil terlalu banyak dari kita, telah melakukan perbuatan-perbuatan kejah dengan maksud menghancurkan kebahagiaan kita berdua. Akan tetapi, jika engkau menghendaki aku memberikan ilmu kepadanya, Bia Weng, aku akan mentaati kehendakmu. Bukan karena takut aku disiksa atau khawatir engkau dibunuh, orang-orang seperti kita tak akan gentar menghadapi maut, melainkan karena aku yang sudah banyak membuat kesalahan, kini akan mentaati semua yang kau kehendaki. Bia Weng mengerutkan keningnya. Memang hatinya masih sakit kalau dia mengenang sikap kenghang kepadanya, sikap yang sangat menyakitkan hati setelah dia melakukan semua pengorbanan demi cintanya terhadap pemuda itu, setelah selama bertahun-tahun dia menderita demi cinta kasihnya. B.H.E. Cui Im, ceritakanlah kepadaku apa yang sudah kau lakukan selama ini dan setelah mendengar ceritamu, baru aku akan mengambil keputusan tentang permintaanmu kepada kenghang. Engkau tentu menghendaki ilmu yang diperebutkan orang, yaitu ilmu T.K.H.I.I. Beng itu, bukan? Cui Im tertawa mengejek. Hem, ku ceritakan atau tidak, apa artinya bagi kalian? Dan biarlah, untuk bekal ke akhirat engkau mendengar pengakuanku, Bia Weng. Cui Im yang cerdik segera dapat menangkap sikap bekas semuanya yang agaknya masih mendendam kepada kenghang sebagai akibat pemalsuan-pemalsuannya dahulu. Kalau sekarang dia ceritakan, tentu bekas semuanya ini akan sadar betapa pemuda itu amat mencintanya dan mungkin hati Bia Weng tidak merlah kalau melihat kenghang mati, dan mungkin akan membujuk pemuda itu menyerahkan ilmu yang amat diinginkannya. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu itu, dengan dibantu kawan-kawannya tentu dia akan mampu mengalahkan kenghang dan untuk membunuh mereka berdua ini kelak, masih banyak waktu. Sebelum bicara, ia menghela nafas panjang. Semua itu ku lakukan demi cintaku kepada kenghang. Engkau tentu sudah dapat menduga apa yang telah terjadi sebelum engkau menemukan aku dan kenghang untuk pertama kali dahulu. Antara dia dan aku sudah terjalin cinta kasih. Bukan cinta kasih, Cui Im. Ingatlah akan rayuanmu dan akan arak meracunmu, bukan cinta kasih, melainkan nafsu iblis yang kau pergunakan untuk menyeretku. Cui Im memandang pada kenghang dengan senyum mengejek, kemudian melanjutkan, Katakan apa sekamu, kenghang, akan tetapi bagiku, semenjak saat itu aku telah jatuh cinta kepadamu. Demikianlah, Biao Weng. Aku telah jatuh cinta kepada Cia Kenghang sebelum kau menjumpainya, Maka salahkah aku kalau aku menjadi iri hati dan cemburu melihat engkau mencintanya, bahkan engkau menyatakan cintamu di hadapan mendiang ibumu. Saat itu timbul kebencianku padamu, menghapus semua pertalian persaudaraan dan aku bertekad hendak mempertahankan kenghang dari wanita yang manapun juga, termasuk engkau. Biao Weng mendengarkan dengan sinar matah, tajam dan penuh perhatian, sama sekali tidak memperlihatkan perasaan hatinya pada wajahnya. Bahkan wajahnya yang cantik itu masih tenang dan tidak memperlihatkan perasaan apa-apa ketika dengan panjang lebar Cui Im menceritakan betapa ia mencuri senjata-senjata rahasia sumoinya dan menyamar sebagai sumoinya untuk menjelekan nama sumoinya itu supaya di samping sumoinya dimusuhi orang-orang kenghang, juga menimbulkan kebencian di hati kenghang. Dengan perbuatan itu sekali pukul aku mendapatkan tiga keuntungan. Pertama, aku bisa memburukan namamu di mati dunia kenghang sebagai pembalasanku karena engkau sudah merampas cinta kasih kenghang dariku. Kedua, aku dapat membangkitkan rasa benci di hati kenghang terhadap dirimu dan ketiga, aku dapat membunuh setiap wanita yang berani mendekati kenghang. Mendengar pengakuan-pengkuan ini, biarpun wajahnya tetap tenang, namun dua titik air mata membasahi bulu mata biaweng, dan ketika dia mengerling kepada kenghang, pandang matanya mengandung rasa kasihan dan kemesraan. Kini terbuka sudah semua rahasia, sejelas-jelasnya tampak oleh biaweng mengapa sikap kenghang dahulu amat menyakitkan hatinya. Kiranya malah kenghang yang tentu akan jauh lebih sakit hatinya menyaksikan semua perbuatan keji yang disangka dia yang melakukannya. Biaweng, sekarang maukah engkau mengampuni aku kenghang bertanya liris saat Cui In menghentikan ceritanya. Biaweng memandang wajah pemuda itu sampai lama, tidak mampu menjawab, hanya mengangguk, kemudian sesudah menekan perasaan harunya, barulah dia dapat berkata perlahan. Bukan engkau yang harus minta maaf, melainkan aku, harapkah suka maafkan. Dua orang muda itu saling bertemu pandang, penuh keharuan dan kemesraan dan hal ini membakar hati Cui Im. Akan tetapi, gadis yang cerdik ini bersabar dan mengingat akan kebutuhannya dia lalu berkata, Biaweng, setelah engkau mendengar semua, kini tentu engkau yakin bahwa apapun yang sudah dilakukannya, kenghang hanya mencinta engkau seorang. Dan engkau pun sudah yakin akan cinta kasihmu kepada Biaweng, kenghang. Karena itu, demi cinta kasih kalian, mengapa engkau tidak mau mengorbankan ilmu begitu saja supaya kalian dapat bebas dan melanjutkan pertalian cinta kasih kalian? Tidak. Kenghang, jangan mendengarkan dia. Aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku, karena itu, aku tetap ingin melihat engkau sebagai orang gagah yang patut kublah sampai mati. Kalau engkau menyerah kepada iblis betina ini, berarti engkau menodai cinta kasih antara kita. Mendengar ucapan yang bersemangat, kenghang tertawa dan menoleh kepada Cui Im, kemudian berkata penuh ejekan, kau dengar sendiri, Cui Im. Kekasihku, pujaan hatiku Siye Biaweng adalah puteri dari mendiang suhu Sinjiu Kiamong Siye Cunhang yang mewarisi watak gagah perkasa ayahnya, tidak seperti engkau yang rendah pudi. Kalau engkau mau membunuh aku dan Biaweng, silakan. Dalam kematian pun kami berdua akan tetap saling mencinta. Tidak ada kekuasaan di dunia dan akhirat yang akan dapat memisahkan cinta kasih kami. Pucat wajah Cui Im mendengar ini. Selaka, pikirnya. Dia sudah mengorbankan perasaan, telah mengobati kepedihan hati Biaweng dengan pengakuannya, dengan harapan agar Biaweng suka membujuk kenghang supaya menyerahkan ilmu itu demi kebahagiaan dan kehidupan mereka. Siapa kira, dua orang itu demikian keras kepala. Ia mengepal kedua tangannya, ingin sekali pukul membunuh dua orang yang kini makin dibencinya itu. Akan tetapi wajahnya yang pucat itu menyeringai sehingga dalam keadaan seperti itu, kecantikannya berubah menjadi seram menakutkan, seperti wajah iblis bertina yang haus darah. Kenghang dan Biaweng. Aku masih bersabar terhadap kenghang mengingat akan hubungan cinta kasihnya dengan kudahulu, dan aku juga bersedia memaafkan Biaweng karena mengingat akan hubungan persaudaraan. Akan tetapi kesabaran ada batasnya. Kalau engkau suka menurunkan ilmu itu kepada ku kenghang, bukan hanya engkau dan Biaweng yang akan bebas, melainkan juga Gui Yancu dan Yap Chong San akan tetapi kalau engkau menulak, berarti bukan hanya kalian berdua yang akan mati tersiksa, juga kedua orang muda itu. Hahaha. Mereka berdua pun adalah dua orang gagah perkasa yang menganggap kematian seperti pulang ke kampung halaman kenghang menantang. Dan sesungguhnya pemuda ini bukan hanya omong kosong atau bicara besar, karena dia sudah memperhitungkan bahwa Choui Im tidak akan mudah begitu saja menyerah sebelum kehendaknya dipenuhi maka tidak akan membunuh mereka secara tergesa-gesa. Ada pun sebaliknya, sekali kehendaknya tercapai, tentu Choui Im akan membunuh mereka tanpa ditunda-tunda lagi. Selain ini, dia pun sudah bersiap sedia untuk turun tangan apabila keadaan sudah mendesak dan tidak ada jalan lagi untuk mengatasinya. Akan tetapi tiba-tiba saja Choui Im tertawa, suara ketawanya bergelak menyeramkan seperti suara kuntianak menangis karena kehasan darah. Mereka kini hampir mati, dan engkau masih bicara tentang kegagahan mereka? Tadi aku sudah menyerahkan gadis sayu yang menjadi sumoimu itu kepada Tai Lek Sinmo. Hai hai hik, engkau tentu tahu siapa Tai Lek Sinmo Choui Seng, si raksasa yang tubuhnya seperti gajah. Hai hai hik hik, kalau tidak ada urusan dengan kalian di sini, ingin sekali aku menyaksikan betapa Yancu menggeliat-geliat digagai oleh raksasa itu. Mungkin saat ini sedang merintih-rintih atau mungkin juga mampus. Gadis mana yang akan dapat bertahan terhadap Tai Lek Sinmo? Sayang, aku masih banyak urusan, terutama sekali denganmu, Biao Weng. Engkau keras kepala dan sepatutnya dihukum seperti yang diderita Yancu. Akan tetap Yancu masih beruntung, setidaknya menerima penghinaan dari seorang di antara iblis-iblis tembok besar. Adapun engkau, engkau akan kuberikan kepada dua orang raksasa kasar yang lebih rendah derajatnya daripada dua ekor binatang. Di sini, di kamar ini dan engkau akan menjadi saksinya, Geng Hong. Kau dan aku, hai hai hik. Kita berdua akan menikmati pemandangan yang amat mesra. Hai hai hik. Biao Weng dan Geng Hong terkejut bukan main, bukan mengkhawatirkan nasib mereka sendiri, melainkan mengkhawatirkan nasib dua orang teman mereka, Yancu dan Chong San. Mereka saling pandang sambil menduga-duga, apa gerangan yang terjadi dengan mereka itu? Malah petaka apakah yang menimpa mereka? Cuiin memang tidak berbohong ketika menceritakan tentang Yancu. Memang ada saja akal yang aneh-aneh dan keji-keji dalam benak iblis bertina ini untuk menyiksa musuh-musuhnya. Menyaksikan sikap mesra Yancu terhadap Geng Hong, walaupun dia tahu bahwa Yancu adalah sumoy dari Geng Hong, namun tak dapat dia tahan rasa cemburu yang timbul di hatinya. Yancu demikian muda dan demikian cantik jelita, maka timbul rasa cemburu bercampur dengan rasa iri yang membangkitkan kebencian hebat. Oleh karena Yancu tidak ada gunanya baginya, maka gadis itu harus dibunuh. Akan tetapi selain untuk menyiksanya, juga dia hendak menggunakan kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tai Lek Sin Mo Cheo Useng yang haus wanita pula. Hal ini mudah saja ia tangkap dari pandang matu Cheo Useng yang ditujukan kepadanya. Karena dia sendiri hingga melayani raksasa gendut itu, biarlah raksasa itu memuaskan nafsunya kepada Yancu. Dan untuk menyiksa Chong San, disamping membangkitkan gairahnya supaya kelak dia mudah merayu pemuda tampan yang menarik hatinya itu, dia mengatur agar Chong San berada di dalam kamar menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Cheo Useng terhadap Yancu. Malam itu memang merupakan malam yang menyeramkan, malam yang penuh ancaman mengerikan bagi empat orang muda yang menjadi tawanan di benteng Pet Jiu Sian Ong di lereng pegunungan Tai Hang San itu. Mereka berempat tidak tahu bahwa tiga hari yang lalu, Hun Wee telah membunuh Lian Chi Seng Jin dan gadis itu melarikan diri dari benteng. Pada malam hari itu, Yancu yang tadinya ditahan dalam kamar yang terpisah, didatangi Tai Lek Sin Mo Cheo Useng yang tertawa-tawa dan tanpa banyak bicara raksasa ini lantas memondong tubuh Yancu yang dibelenggu kaki tangannya lalu dibawa keluar dari kamar tahanan. Empat orang penjaga di luar pintu kamar tahanan hanya tertawa dengan pandang mati iri karena mereka sudah menerima perintah dari Cui Im bahwa tawanan yang jelita itu diserahkan kepada Tai Lek Sin Mo. Yancu maklum akan bahaya yang mengancam, akan tetapi dia sama sekali tidak berdaya dalam kempitan lengan yang amat kuat itu, apalagi dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Sementara itu, Yap Chong San yang merasa prihatin sekali, tidak pernah berhenti dengan usahanya mematahkan belenggu. Dengan pengorahan tenaga Sinkang, berkali-kali dia berusaha merenggut belenggu baja yang mengikat kedua tangannya pada tiang di dalam kamar tahanan, akan tetapi belenggu itu sangat kuat sehingga semua usahanya hanya mengakibatkan kulit kedua pergelangan tangannya lecet-lecet. Kemudian dia mengubah care usahanya. Sambil berdiri pemuda ini segera menghimpun tenaga dalam, dan mulai bersemedi untuk mempergunakan ilmu sakti dari Siaw Lim Pai, yaitu ilmu Siakut Sinhoat. Semacam ilmu untuk membuat tulangnya seolah-olah terlepas sehingga tubuhnya menjadi lemas dan licin. Untuk dapat mencapai ilmu ini diperlukan pengorahan hawa murni di tubuh sehingga dia bersemedi sampai dua hari dua malam, barulah berhasil. Tulang pergelangan tangannya dapat dia gerakan sedemikian rupa hingga bisa tergeser dan dagingnya menjadi lemas sehingga akhirnya dia dapat meloloskan kedua tangannya dari belenggu, demikian pula membebaskan kedua kakinya. Namun, setelah berhasil dia harus mengatur napas sampai lama untuk memulihkan tenaga. Belum lama dia berdiri tanpa bergerak mengatur napas, tiba-tiba dia mendengar jejak kaki yang berat mendatangi dari luar kamarnya. Ia terkejut, cepat dia mengatur belenggu kaki tangannya sehingga tampak seolah-olah dia masih terbelenggu, lalu dia pun melanjutkan usahanya memulihkan tenaga yang banyak diperasnya untuk menggunakan ilmu Sin Kut Sin Hoa tadi. Pintu kamarnya terbuka dan dapat dibayangkan betapa kaget dan gelisah hatinya ketika ia melihat bahwa yang memasuki kamarnya adalah raksasa gendut Tai Lek Sin Mao yang memondong tubuh Yan Chu yang kaki tangannya masih terbelenggu, kemudian melempar tubuh Yan Chu ke atas pembaringan yang berada di dalam kamar itu, tepat di depannya. Hahaha Tai Lek Sin Mao tertawa bergelak dan bertolak pinggang menghadapi Chong San pemuda ini bersikap tenang dan sudah siap untuk melawan kalau si raksasa gendut ini hendak melakukan kekejian terhadap Yan Chu. Angkiam Butek benar-benar aneh sekali. Memberikan si jelita ini memakai syarat pula, harus kulakukan di kamar ini dan di hadapan matamu, orang muda. Hahaha, entah apa kehendaknya, akan tetapi di depanmu atau di mana saja, apa bedanya? Hanya ku harap engkau akan cukup sopan untuk meramkan matamu dan hanya menikmati pertunjukan ini dengan telingamu saja. Hahaha, gadis yang manis seperti bidadari, kau bersiaplah menerima aku. Tai Lek Sin Mao membalikkan tubuhnya dan hendak menerkam tubuh Yan Chu yang rebah terlentang di atas pembaringan. Gadis itu memandang dengan metel, terbelalak, maklum bahwa dia sedang terancam bahaya hebat, maka mengambil keputusan untuk melawan mati-matian biarpun tangan kakinya terbelenggu. Sebagai murid tersayang dari Tung San Nio, ia memiliki ginkang yang hebat. Kini melihat raksasa gendut itu melangkah maju dengan kedua lengan berbulu di pentang lebar, baju bagian atas terbuka memperlihatkan dada yang berbulu lebat, muka yang menyeringai mengerikan, Yan Chu menggerakkan tangan dan kaki yang terbelenggu ke atas depan dan sekali mengenjot tubuh, ia telah menendangkan kedua kaki yang terbelenggu itu ke arah pusar Tai Lek Sin Mo. Bluk! Serangan ini sama sekali tak disangka-sangka oleh Tai Lek Sin Mo yang tengah dimabuk nafsu wirahi, maka mengenai perutnya dengan keras. Namun ternyata raksasa gendut berbangsa Krait ini memiliki kekebalan sehingga tendangan yang sangat kuat itu hanya membuat dia terhuyung dan mengerutkan kening dengan perut terasa agak mulas. Sebaliknya, karena kaki tangannya terbelenggu, pada saat kedua kaki Yan Chu bertemu dengan perut yang gendut dan keras itu, tubuhnya sendiri langsung terbanting kembali ke atas pembaringan dengan keras. Ha ha ha, engkau benar-benar liar. Aku senang. Aku senang sekali. Makin hebat kau melakukan perlawanan, makin menyenangkan, manis C.O. Useng sudah melangkah maju lagi mendekati pembaringan sambil tertawa terkekeh-kekeh dari sudut mulutnya yang lebar menetes air liur seperti seekor anjing melihat daging. Tai Lek Sin Mo, tahan tiba-tiba Chong San berseru. Sudah gatal-gatal tangan pemuda ini hendak menerjang raksasa gendut itu. Akan tetapi dia adalah seorang pemuda yang tenang dan cerdik. Kalau dia menerjang raksasa gendut itu di dalam kamar tahanan, mungkin gak akan berhasil membunuh lawan ini, akan tetapi tidak mungkin akan dapat membebaskan diri dan menolong Yan Chu. Apabila terjadi perkelahian di situ, tentu tokoh-tokoh pihak lawan akan datang dan mana mungkin dia dapat melawan mereka. Pihak musuh sangat banyak dan banyak di antara mereka yang memiliki kepandayan amat tinggi. Tai Lek Sin Mo memutar tubuh seperti singa menoleh. Mengapa banyak cerwet? Kalau kau tidak suka menonton, pejamkan matamu bentaknya. Tai Lek Sin Mo, Aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang berilmu tinggi dan gagah perkasa, siapa kira ternyata engkau hanya seorang pengecut dan penakut. Tai Lek Sin Mo mendelik marah dan inilah yang diharapkan Chong San lengan yang besar itu bergerak. Plak! Pipi Chong San ditamparnya keras sekali sehingga pemuda ini merasa kepalanya pening dan ujung bibirnya berdarah. Akan tetapi ia menahan sabar dan melajutkan kata-katanya. Engkau hendak menikmati tubuh gadis ini adalah hal yang wajar dan tidak aneh. Akan tetapi kemana perginya sifat gagahmu, sifat laki-lakimu hingga engkau begitu merendah diri untuk melakukannya di sini, terlihat oleh orang lain? Hal itu akan membuat engkau malu dan hina. Apakah kalau engkau membawa dia itu ke hutan lantas menikmatinya di tempat sunyi sepuas hatimu, engkau tidak berani? Takut kalau-kalau gadis yang sudah terbelenggu itu melawanmu. Begitu penakutnya engkau yang berjuluk Tai Lek Sin Mo. Yap tuaku! Kau! Kau Yancu terbelalak marah. Saking marahnya, Yancu kembali meloncat dan menerjang Tai Lek Sin Mo dengan dua kakinya. Akan tetapi sekali ini, raksasa gendut itu cepat menyambar lantas mengempit pinggangnya. Kemudian sambil menyeringai ke arah Chong San dia berkata, Kalau dipikir, omonganmu benar juga. Tempat ini terlalu sempit untuk menaklukan kuda betina liar macam ini, hahaha setelah berkata demikian Tai Lek Sin Mo lalu membawa Yancu keluar dari tempat tahanan sambil tertawa-tawa. Yancu berteriak-teriak memaki, Yak Chong San, ternyata engkau hanya seorang yang berwatak pengecut dan rendah. Tentu saja tidak ada penjaga yang merintangi larinya Tai Lek Sin Mo yang memondong tubuh Yancu yang masih berteriak-teriak memaki sambil merontak-rontak itu. Ia memasuki sebuah hutan lebat yang sunyi, kemudian sambil tertawa-tawa dia merenggut pakaian Yancu, menelanjangi gadis itu yang menyepak-nyepak dan merontak-rontak tanpa hasil. Melihat tubuh yang menggeirahkan itu di bawah sinar bulan, nafsu birahi bernyala-nyala di dalam hatinya. Dia kemudian melemparkan tubuh Yancu ke atas rumput, lalu sambil menyeringai dia tergesa-gesa melepas bajunya sendiri dan akhirnya dia mendekati tubuh Yancu. Yancu menggulingkan tubuhnya, berusaha menjauhi orang yang mengerikan itu. Tentu saja usahanya sia-sia belaka karena sambil tertawa-tawa senaknya raksasa gendut itu melangkah lebar mengikuti kemana tubuh gadis itu bergulingan, lagaknya seperti seekor kucing mempermainkan tikus dan hendak mempermainkan dulu sepuas hatinya sebelum akhirnya menerkamnya. Yancu mengerti bahwa dia tak mungkin dapat membebaskan diri. Maka ketika melihat tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah jurang, tiba-tiba ia menggerakkan tenaga dengan kaki dan tangan menekan tanah dan tubuhnya sudah meloncat untuk terjun ke jurang. Dia memilih hancur ke dalam jurang daripada menjadi korban perkosaan Tai Lek Sinmo. Akan tetapi, lengan raksasa itu sudah menyambarnya. Hahaha, tidak boleh, manis kata raksasa itu dan membawa tubuh Yancu ke tempat tadi, merebahkan di atas rumput dan dia sendiri berlutut. Yancu memejamkan mata, tak tertahan lagi dia terisak menghadapi saat yang mengerikan itu. Keparat, lepaskan dia tiba-tiba Chong San muncul dan mengirim pukulan dari belakang. Aih, Tai Lek Sinmo terkejut dan cepat meloncat bangun sambil menangkis. Kedua lengan mereka bertemu dan keduanya segera terhuyung ke belakang. Ternyata tenaga raksasa itu benar-benar hebat sekali. Untung bahwa Chong San tidak terlambat datangnya dan bahwa Tai Lek Sinmo hendak mempermainkan dulu korbannya sehingga gadis itu terhindar daripada perkosaan. Ketika tadi melihat Tai Lek Sinmo melarikan Yancu, Chong San cepat berkelebat keluar, kaki tangannya lantas bergerak cepat merobohkan empat orang penjaga di depan pintu kamar tahanan sehingga mereka roboh tanpa sempat berteriak lagi. Kemudian Chong San menyelingap keluar, mempergunakan ginkangnya yang tinggi untuk meloncat-loncat dan menyelinap di antara pohon-pohon mengejar Tai Lek Sinmo. Kalau saja dia tidak mendengar suara Tai Lek Sinmo tertawa-tawa, agaknya akan sulit baginya untuk dapat menyusul dengan cepat. Ketika melihat raksasa itu berlutut dan Yancu menangis, kemarahan membuat dada Chong San bagaikan hendak meledak, maka dia langsung mengirim pukulan yang dapat ditangkis oleh raksasa genduk itu. Tar-tar-tar. Tai Lek Sinmo sudah melolos cambuk bajanya menyerang Chong San raksasa genduk ini marah bukan main karena dalam saat terakhir ketika dia hendak menikmati korbannya muncul pemuda ini yang sama sekali tidak disangkanya. Dia tidak sempat lagi menyelidiki bagaimana pemuda itu dapat terlepas dan muncul, kemarahan membuat dia gelap metu dan langsung menyerang kalang kabut dengan sambaran pecut bajanya yang lihai. Chong San hanya bertangan kosong. Kedua macam senjatanya, yakni senjata rahasia tau keci, uang logam penebus tulang, dan sepasang im yang pit sudah dirampas musuh. Namun pemuda gemblengan ketua Siao Lin Pai ini bersikap tenang dan tabah. Melihat gulungan sinar hitam dari pecut bajalahan yang menyambar-nyambar, dia lalu mengerahkan ginkangnya, melesat ke kanan dan kiri sambil berusaha membalas dengan pukulan-pukulan jarak jauh dan dekat. Yap Chong San manusia hina. Aku tidak membutuhkan bantuanmu terdengar yang cuma maki, menahan isap. Hatinya masih panas sekali mengingat akan sikap Chong San dalam kamar tahanan tadi yang seolah-olah tidak mempedulikan asibnya malah memberi nasihat kepada raksasa gendut untuk melarikannya dan memperkosanya di dalam hutan. Sambil meloncat tinggi dan mengelak dari sambaran pecut yang menyerampang kakinya, Chong San membela diri atas matian gadis yang menjatuhkan hatinya itu, harap jangan salah sangka, moi-moi. Aku sengaja memancing dia ke tempat sunyi ini agar aku dapat menolongmu tanpa gangguan musuh-musuh yang lain. Oh, maaf, maaf Yancu kini terisak lagi seperti tadi, hanya bedanya, kini dia terisak karena menyesal akan dugaannya yang keliru sehingga dia memaki pemuda itu, dan karena girang mengharapkan pertolongan. Mendengar isak tangis gadis itu, Chong San mendapat semangat baru dan gerakannya semakin lincah. Pada saat cambuk itu dengan suara bercuitan menyambar lehernya, dia mengerahkan sintang, membiarkan ujung cambuk baja membelit leher, namun secepat kilat dia menangkap cambuk dan kedua kakinya mengirim tendangan berantai ke arah pusar dan tangan lawan yang memegang cabuk. Gerakannya cepat sekali, juga sangat kuatnya. Dalam hal ilmu silat, memang pemuda ini masih menang setingkat kalau dibandingkan lawannya, menang cepat dan ilmu silatnya lebih murni, gerakannya lebih teratur, hanya dalam hal tenaga dia kalah sedikit. Terima kasih telah menonton!